Perhara di Gurung Gobi Jilid 18. Sin Guan Tojin menyerahkan surat panjang beramplop tebal. Dia tak peduli wajah berubah dari tiga hwasyo di atas pendopo ini, juga hwasyo-hwasyo lain. Pat hwasyo yang hendak menyimpan masalah itu tiba-tiba ditelanjangi. Suara tosu itu bergetar dan masuk sampai jauh ke dalam, tembus. Suaranya penuh getaran hikang dasyat dan inilah pameran tenaga sakti. Dan ketika ia terbelalak sementara dua saudaranya di kiri kanan terkejut, tosu itu menyerahkan surat. Maka berkelebatlah bayangan dan seorang hwasyo tinggi besar muncul, matanya melotot lebar dan tahu-tahu sudah di depan Sin Guan Tojin dan sute-sutenya ini. Siapa yang mencari pinceng? Ada apa dengan murid pinceng cikoan? Sin Guan Tojin dan empat sutenya terkejut. Meskipun Sin Guan telah pernah bertemu hwasyo ini dan tahu siapa Bengkong hwasyo namun mau tak mau ia tergetar dan mundur setindak. Empat sutenya, yang baru kali ini bertemu dan melihat Bengkong hwasyo tiba-tiba tersentak dan mundur dua tindak. Perbawa atau pengaruh hwasyo itu besar sekali. Baru sekarang inilah mereka berhadapan dengan orang yang dicari-cari, Bengkong yang telah mengalahkan supek mereka siang kek maupun siang lem cinjin. Dan karena hwasyo itu juga mengerahkan tenaga saktinya ketika muncul, menandingi dan bahkan menindih suara suheng mereka Sin Guan Tojin maka empat to suheng san terkejut dan berubah wajah mereka. Pucat Wajah dan bentuk tubuh Bengkong hwasyo memang luar biasa. Hwasyo ini seperti raksasa di antara sekalian hwasyo-hwasyo godi, tubuhnya bak gunung dengan leher beton yang kuat, tanda seorang ahli silat guakang maupun lewekang dan tentu saja empat orang itu berubah. Tapi ketika suheng mereka batuk-batuk dan menenangkan keadaan, kehadiran Bengkong hwasyo memang menggetarkan maka to suh itu coba menenangkan saudara-saudaranya dengan membungkuk dan menjawab pertanyaan hwasyo ini. Sian Chai, Pinto yang mencari dan ingin bertemu denganmu, Bengkong losuhu. Pinto datang sebagai utusan heng san untuk memberitahu sesuatu kepadamu. Muridmu berada di sana, mengacau dan ditangkap supek kami siang kek cinjin. Kalau kau mau datang dan membebaskannya maka silahkan datang dan bebaskanlah muridmu. Hektometer, kau siapa? Pinto Sin Guanto Jin. Yang bersuara nyaring tadi pertanyaan itu cepat memotong jawaban. Benar, Pinto yang bersuara nyaring tadi. Sengaja bersuara sedikit keras agar didengar losuhu karena seorang murid berkata bahwa ketuanya tak ada di tempat. Hektometer suara atau pandang matuh hwasyo ini tajam berkilat-kilat, mencorong. Dan kau mengantar surat. Berikan, biarku baca. Bentakan terakhir itu ditujukan kepada pet hwasyo yang menerima surat. Sebenarnya hwasyo ini hendak menyimpan surat itu tapi Seng Ketua terlanjur muncul. Bengkong marah memandangnya karena surat tak cepat-cepat diberikan. Dan karena memandang rendah utusan ini, tak tahu bahwa Seng Ketua Heng San sendiri, kepandainya sudah tinggi maka Bengkong merobek dan langsung membaca surat itu. Dan begitu membaca ia pun mendelik. Keparat, kurang ajar Jahanam. Berani benar Seng Kek Chinjin menawan murid Pin Cheng dan kini menantang menyuruh datang. Eh, siapa takut? Baik, katakan kepada sesepuhmu bahwa aku akan datang, Tosu Busuk. Dan kau tak perlu lagi lama-lama di sini. Pergilah Bengkong mengebutkan lengan dan serangkum angin menyambar dasyat ke arah Seng Kuan. Tosu Jin dan empat sutenya itu. Surat tantangan telah diberikan dan Bengkong yang berwatak pemarah menjadi gusar. Ia memaki dan melayangkan pukulannya. Dan karena Seng Kuan berada paling depan dan tentu saja Tosu ini tak mau celaka, Maka, kebetulan ia pun ingin menjajal kehebatan Hwesyo ini maka Seng Kuan menangkis dan di belakangnya empat sutenya juga berseru keras menghalawangin kebutan itu. Bres! Mereka semua terlempar. Empat Tosu di belakang Seng Kuan malah menjerit dan mereka terbanting muntah darah. Mereka tak tahu bahwa Bengkong Hwesyo mengerahkan ilmunya Hwesyo Sin Kuan, tadi sekedar mengebut tapi begitu ditangkis tiba-tiba ia menjadi marah, Menambah tenaganya dan Seng Kuan yang kaget merasa betapa angin. Pukulannya membalik tiba-tiba melempar tubuh dan bergulingan. Sute-sutenya terlalu sembrono dengan menghalau dan menolak sambaran Hwesyo itu dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Maksud mereka hendak mementalkan Hwesyo itu paling tidak membuatnya terhuyung. Tapi begitu mereka terlempar karena yang dihadapi adalah Hwok Te Seng Kuan, pukulan penakluk dunia maka mereka menjerit dan terbanting muntah darah. Mereka belum pernah menyaksikan kehebatan Hwesyo ini, lain dengan Seng Kuan yang pernah dan tahu kelihayan Hwesyo itu. Maka begitu merasa tak kuat dan terus melempar tubuh bergulingan, tidak seperti keempat sutenya yang mencoba bertahan dan nekat menambah tenaga maka Hwok Te Seng Kuan menghantam mereka dan pukulan atau tangkisan mereka yang membalik membuat empat tosu itu luka. Dalam. Dan mereka seketika kaget dan pucat serta merintih-rintih. Huak. Darah segar kembali terlontak. Mereka berempat tumpang tindih tapi Seng Kuan Tojin sudah berseru keras mengebutkan bendera putihnya. Ia berteriak bahwa mereka hanyalah utusan dan tak pantaslah seorang ketua menyerang mereka, apalagi ketua Gobi yang dimalui dan ternama. Dan ketika Bengkong tertawa bergelak dan membiarkan tosu itu menotok keempat saudaranya, cepat mengeluarkan obat penawar dan menolong saudaranya maka Bengkong berseru agar mereka minggat. Salah kalian sendiri, kenapa melawan? Hayo, pergi dan enyahlah dari Gobi. Pincheng akan melayani surat tantangan ini. Seng Kuan dan adik-adiknya pucat. Kalau saja tak melihat kepandayan Huasyu itu barangkali tosu ini akan bergerak dan melakukan perlawanan. Tapi dia telah merasakan kehebatan Bengkong Huasyu. Dengan sekali kebutannya saja masih juga dia terlempar, padahal dia telah menambah ilmu kepandayannya enam tahun ini. Dan karena bukan pula tugasnya menghadapi Huasyu itu, Huasyu ini dipersiapkan untuk supeknya di sana. Maka selesai menolong keempat sutenya tosu ini pun bangkit berdiri dan menjurah, diam dan ngeri juga melihat kesaktian lawan. Bengkong Huasyu benar-benar kosin. Lo suhu, tugas kami telah selesai dan biarlah kami mohon diri. Kami akan pulang dan melapor kepada ketua dan supek kami. Haha, pulanglah, pergilah. Lebih cepat lebih baik. Siapa tahu nanti tak keburu dan kalian pulang tinggal nama. Enyahlah. Sin Guan Tojin menahan kemendungkolannya. Tidak dulu tidak sekarang masih juga Huasyu ini menunjukkan kesombongannya yang besar, congkak. Tapi karena dia tahu diri dan sekali bukan tugasnya untuk menghadapi Huasyu ini, dia hanya utusan dan harus pulang sebagai utusan maka dia mengangguk dan pergi meninggalkan tempat itu. Dan begitu ia pergi begitu pula Bengkong Huasyu menghadapi tiga adik seperguruannya ini. Sute, kenapa kalian menyembunyikan ini? Kenapa tidak segera memberi tahu Pin Cheng dan keluar sendiri? Apakah kalian sanggup menolong Cikuan kalau sampai terjadi apa-apa? Maaf, Liok Huasyu yang kali ini bicara, mewakili dua adiknya. Bukan maksud kami untuk meninggalkan dirimu, Suheng. Melainkan semata karena kami pikir tak pantaslah kalau Suheng turun tangan langsung. Apalah gunanya kami kalau semua urusan harus kau tangani, apalagi hanya menyambut utusan. Maafkan kalau kami telah membuat kekeliruan. Hektometer Huasyu itu merada kemarahannya, tak tahu bahwa Liok Huasyu melindungi saudara-saudaranya. Begitukah? Baik, kalau begitu benar, Sute. Tapi sekarang kalian harus menjaga tempat ini karena Pin Cheng akan kehengsan. Suheng akan kesana? Kenapa tidak? Kalian tak mampu menolong Cikuan, siangkek cincin keparat. Menangkapnya. Pin Cheng akan menghajar kakek itu. Kalau begitu kami tahu diri, harap Suheng berhati-hati namun sebaiknya kalau kepergian ini diberitahukan pula kepada empat Suheng yang lain. Mereka datang Huasyu itu berseru. Itu mereka, Sute. Lihat. Benar saja, empat dari pria kuah Huasyu yang lain muncul. Mereka adalah Ji Huasyu dan adik-adiknya sampai saudara kelima, keenam dan ketujuh sampai delapan sudah ada di situ. Dan ketika mereka berkelebat dan berdiri di situ maka mereka bertanya apa yang terjadi. Getaran suara dari Sin Guanto Jin tadi sebenarnya memasuki telinga mereka pula. Utusan Heng San datang, menyampaikan pesan dan tantangan kepada Bengkong Suheng. Cikuan ditangkap di sana, begitu Liok Huasyu memberi keterangan, mendahului adik-adiknya. Dan begitu mereka tertegun maka Ji Huasyu batuk-batuk. Begitukah? Ya, dan sekarang Bengkong Suheng hendak ke sana, Suheng. Kita diminta menjaga partai dan agaknya Suheng mau berangkat. Betul, Huasyu tinggi besar ini langsung mengangguk. Pin Cheng akan mengambil dan membebaskan murid Pin Cheng, Sute. Sekalian menghajar kakek tua bangka itu dan kalian hati-hatilah menjaga partai. Suheng mau berangkat sekarang Ji Huasyu bertanya, alis semakin tebal berkerut. Kalau begitu hati-hati, Suheng. Dan maaf bahwa agaknya muridmu itu telah mulai membuat nulah. Omi Tohut, semoga tak berkepanjangan. Bengkong Huasyu tertawa mengejek. Ia tentu saja tak menghiraukan kata-kata Sutenya ini karena tahu Sutenya tak ada yang cocok dengan muridnya. Kalaupun baik maka itu pun hanya luarnya. Tapi karena ia tak peduli dan Ji Kuan dapat menghadapi paman-paman gurunya ini, ia harus membebaskan dan cepat menolong muridnya. Maka Huasyu itu berkata bahwa ia pergi. Dan begitu selesai bicara begitu pula ia lenyap dari depan adik-adik seperguruannya ini. Sute Pin Cheng tak mau berlama-lama. Jaga baik-baik tempat kita dan mungkin 4-5 hari Pin Cheng sudah pulang. Ji Huasyu mengangguk. Enam saudaranya yang lain dam saja dan satu sama lain berkerut alis. Mereka menahan marah karena lagi-lagi Ji Kuan membuat nulah. Dan yang membuat hati panas, suheng mereka Bengkong Huasyu itu begitu memperhatikan. Anak yang terlalu dimanja begini bakal besar kepala. Bakal sombong dan tinggi hati saja. Tapi karena itu urusan suheng mereka dan bukan mereka, lagi pula memang hanya suheng mereka itu saja yang dapat menyelesaikan. Siangkek amatlah hebat dan dengkot hengsan itu tak ada tandingan. Maka begitu merangkapkan tangan mereka pun lalu membalik dan bersenandung doa dengan suara lirih. Tujuh Huasyu ini tak bisa berbuat apa-apa namun Ji Huasyu, orang tertua, tiba-tiba merandek. Huasyu itu seakan mendengar keliningan dan tertegunlah dia. Tapi ketika suara itu hilang dan enam saudaranya yang lain heran, sejenak mereka juga mendengar keliningan itu namun lenyap. Maka Huasyu ini berubah memandang enam adiknya. Kalian mendengar sesuatu ya, keliningan. Ada apakah? Entahlah, tapi sudah tak ada lagi, suheng. Agaknya kebetulan tertiup angin. Omi Tohut, mudah-mudahan betul begitu. Tapi Pin Cheng tiba-tiba tak enak. Eh, kalian merasa sesuatu, sute? Tidak. Tapi aku berdebar, Semhuasyu tiba-tiba tak nyaman. Pin Cheng seakan menerima firasat tak baik tapi entahlah apa itu. Benar, Seng kakak berseru. Pin Cheng juga begitu, sute. Omi Tohut, mari kita ke ruang sembahyang dan semua berdoa. Lima yang lain ikut-ikut tak enak. Mereka tertegun mendengar kata-kata dua suheng mereka ini. Maka bergegas dan berliam keng, membaca doa, lirih mereka pun lalu masuk dan menuju ke ruang sembahyang. Dan begitu mereka bersilah maka mendung di atas goli memang tiba-tiba muncul. Ribuan pasang mat melihat berkelebatnya bayangan Hwasyo tinggi besar itu di atas gurun. Seng guan tojin, dan empat sute nyayang. Sudah kembali di tempat rombongannya dan lewat jalan lain membuat bengkong Hwasyo sedikit heran. Ia terbang di atas gurun namun lima utusan itu tak nampak. Sama sekali ia tak mengira bahwa para utusan itu sesungguhnya masih di sekitar Gobi, bahkan bersembunyi dan siap bergerak dengan seribu anak-anak murid dua partai perkumpulan besar, menyerang dan menghancurkan Gobi. Dan ketika ia mengerahkan ilmu lari cepatnya dan Lui Tian Tujit membuat sepasang kaki Hwasyo ini tak menginjak tanah, semua kagum dan mendecak makatan H.O.O. Chin Jin sendiri bersinar-sinar memuji Hwasyo itu, lawan berat yang bukan tandingannya. Hebat, ia benar-benar terbang di atas gurun. Lihat, dan kecepatannya luar biasa sekali. Air, bengkong memang benar-benar manusia sakti, sute. Dan supek bakal menghadapi orang. Sehebat ini. Ah, pintu ngeri membayangkan akibatnya. Kita seolah memberi tumbal. Hektometer, kopek, tojin dari Hoasan mengangguk pincau juga mengagumi kepandainya, Chin Jin. Dan sayang bahwa orang sehebat itu amatlah kejam dan berwatak sombong. Aneh bahwa Jileng Hwasyo mempunyai murid seperti itu. Dan bengkong sekarang mempunyai murid seperti pemuda bernama Cikoan itu. Dan guru serta murid sama-sama sombong pula. Sian Chai, semoga pengorbanan Siang Kek Lo Chiam Kuo berguna bagi ketenteraman dunia Pek Tosu. Satu dari tujuh malaikat Hoasan menggeleng dan menarik napas dalam-dalam. Dia memuji tapi juga menyayangkan. Dan ketika dia merangkapkan tangan menghargai pengorbanan sesepuh Heng San, Sin Guan dan Su Hengnya menitikan air matah, tiba-tiba dua orang itu mengepal tinju dan mendesis. Kami dari Heng San memang siap mengorbankan apapun asal Hwasyo keparat itu dapat kami bunuh. Semoga pengorbanan supek tak sia-sia. Dan sekarang, Kopek Tojin bertanya, apakah langsung kita menyerbu, Chin Jin? Atau menunggu sampai Hwasyo itu benar-benar menghilang? Pinto rasa biar menunggu dulu sehari. Tak lari gunung dikejar, kali ini Pek Tosu berkata, mengemukakan pendapatnya. Pinto khawatir siapa tahu Hwasyo itu belum jauh benar dan kembali ke Gobi. Benar, Tan H.O.O. mengangguk. Pinto juga berpikir begitu, Totiang. Lebih baik sabar sehari dan biarkan Hwasyo itu jauh dulu. Tapi anak murid tak sabar Hwasyo kali ini berseru, dialah tokoh yang paling berangasan di antara tujuh malaikat Hoasan. Pinto sendiri pun sudah ingin mengebuk dan menghajar Hwasyo-Hwasyo sombong dari Gobi, Chin Jin. Apakah tak menunggu dua-tiga jam saja lalu bergerak dan menyerang? Pinto ingin melihat kehancuran Gobi. Tidak, Tan H.O.O. Chin Jin ternyata menggeleng. Pinto menetapkan biarlah besok pagi-pagi kita menyerbu, Totiang. Beri kesempatan dulu kepada anak-anak murid kita mengasuh sementara Bengkong Hwasyo sudah benar-benar jauh. Kalau begitu Pinto harus menahan sabar, Tosu ini menggederukan kakinya. Baiklah, Pinto bersabar dan biar besok menyerbu. Begitulah, mereka lalu menunggu dan melihat lenyapnya bayangan Bengkong Hwasyo di luar gurun. Bengkong yang heran dan merasa ganjil tak menemukan lima orang utusan itu menganggap kemungkinan besar bersembunyi. Sebenarnya dia ingin melihat mereka lagi dan memberi pelajaran, paling tidak memotong telinga mereka sebagai pelampias marah. Digodi tak mungkin dia lakukan tapi di luar tentu hal ini dapat dikerjakannya. Ini karena mereka sudah bukan sebagai utusan dan orang yang menerima utusan lagi, melainkan sebagai orang biasa di mana masing-masing dapat melampiaskan permusuhan mereka. Kalau Bengkong Hwasyo menemukan Sin Guan Tojin dan keempat sutenya ini, di hutan umpamanya, tentu Hwasyo itu akan memotong sebelah telinga masing-masing. Tadi Bengkong sempat terkejut oleh kelihayan Sin Guan namun karena lawan terlempar dan bergulingan, sementara empat yang lain terluka maka Hwasyo ini memandang rendah dan tetap tak memandang sebelah mata. Dia sama sekali tak menduga bahwa Sin Guan adalah juster wakil ketua Hengsan. Kabar atau perubahan-perubahan di Hengsan memang tak didengar lagi oleh Gobi. Gobi, dengan Bengkong sebagai pimpinannya menganggap rendah semua partai-partai lain. Dan karena memang selama ini sudah tak ada lagi musuh yang mengganggu, tujuh siluman langit dikabarkan tewas sementara orang-orang dari partai lain tak mengutik-utik lagi masalah Butek Chin Keng maka Bengkong tak waspada akan bahaya yang mengancam partainya. Dia juga tak waspada akan bahaya terhadap dirinya sendiri, maut yang mengintai berupa ledakan granat di gua sesepuh Hengsan bahwa kakek yang amat benci kepadanya itu siap mati bareng dengan meledakan guha yang akan menjadi ajang pertandingan mereka. Dan ketika Hwasyo Congka itu meluncur dengan kesaktiannya yang luar biasa, Lewi Tian Tujit yang benar-benar membuat tubuhnya seakan kilat menyambar matahari maka keesokannya pintu gerbang Gobi digetarkan oleh sorak-sorai seribu lebih murid-murid Ho Asan dan Hengsan. Pagi itu, setelah membiarkan anak-anak muridnya beristirahat dan melepaskan lelah makatan H.O.O. Chin Jin memberi aba-aba untuk berangkat. Mereka sudah yakin bahwa Bengkong Hwasyo tak mungkin kembali. Hal itu benar karena Hwasyo itu memang telah menuju Hengsan dan meneruskan perjalanannya. Kekhawatiran Bengkong akan keselamatan murid tunggalnya membuat Hwasyo itu ingin cepat-cepat bertemu dedengkot Hengsan. Dia tak takut atau gentar karena kini dia telah memiliki H.O.T. Sin Kun. Tanpa ilmu ini pun dia dulu mampu menandingi siang kek Chin Jin maupun siang lem Chin Jin, apalagi sekarang. Di keroyok dua pun dia tak takut. Kalau perlu, semua murid dan tokoh-tokoh Hengsan juga akan dihadapinya. Boleh, dia tak gentar dan tak perlu gentar. Namun ketika Hwasyo itu tersenyum-senyum dan mendengus penuh ejekan, meluncur dan menuju Hengsan maka justru partainya sendiri diserbu oleh seluruh kekuatan Hengsan dan Ho Asan. Gabungan dua partai persilatan besar. Tan H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Ini. Mereka berangkat begitu terang tanah. Dan begitu seribu orang bersorak-sorai maka Gobi tergetar dan seolah dipukul palu godam di mana pagi itu pintu gerbang yang masih tertutup di gedor-gedor. Hei, mana keledai-keledai gundul dari Gobi. Ayo, bangun dan terimalah kematian. Para Hwasyo penjaga tersentak. Mereka yang tadinya lenggut-lenggut di dalam pintu gerbang tiba-tiba saja seakan dilontarkan dari mimpi indah. Pintu yang terbuat dari kayu tebal berlapis baja, keempat siku-siku pintu itu memang diperkuat dengan pelat-pelat baja tebal di gedor-gedor dengan ramainya. Hiruk, pikuk dan sorak-sorai di luar sungguh mengejutkan. Dan ketika mereka berlompatan bangun namun empat belas orang tahu-tahu telah melayang dan melewati pintu gerbang, turun dan berdiri di hadapan mereka maka penjaga. Itu tersentak karena lima dari orang-orang ini adalah utusan hengsan yang kemarin datang dan sekarang sudah kembali lagi. Itulah Tanhao Chinjin dan lima sutenya serta Kopek Tojin dan tujuh malaikat Hoasan. Buka pintu, dan kalian pergilah. Sin Guan, yang ada di samping ketuanya tiba-tiba membentak dan mengebutkan lengan. Sekarang dia tak perlu bersungkan-sungkan lagi karena kedatangannya memang untuk bermusuhan. Dia dan lain-lain memang datang untuk membunuh. Tapi karena yang dihadapi hanya hosyo-hosyo penjaga, yang tentu saja bukan lawannya maka dia mengebut dan membuat empat hosyo itu terlempar. Mereka menjerit dan berteriak keras sementara hosyo-hosyo lain yang sedang menyapu dan membersihkan halaman tertegun. 14 tosu yang datang melewati pintu gerbang dan turun dengan amat cepatnya jelaslah bukan tosu-tosu biasa. Dan ketika mereka terbelalak melihat Sin Guan Tojin, orang yang kemarin menjadi utusan maka mereka semakin menjadi kaget lagi karena tosu itu membentak dan melempar empat saudara mereka. Hosyo penjaga yang berteriak dan menumbuk dinding mengaduh. Mereka dapat bangun berdiri lagi. Tapi ketika hektosu membentak dan orang dari tujuh malaikat Hoasan ini mencabut pedangnya, menusuk dan berkelebat empat kali berturut-turut maka empat hosyo itu roboh dan menjerit oleh tikaman maut. Krep-krep-krep. Pintu gerbang bersimbah darah. Empat hosyo itu roboh dan darah mereka munkrat membasai pintu gerbang ini. Semalam mereka menjaganya tapi kini tiba-tiba maut datang menjemput. Begitu cepatnya. Tapi, ketika hektosu tertawa bergelak dan menendang gembok di tengah-tengah, gembok itu hancur dan pintu itu terbuka maka bagai air bah saja seribu orang menyerbu ke dalam. Sin Guan Tojin dan Su Hengnya mengerutkan kening tapi empat penjaga sudah terlanjur binasa. Hektot yang, biarkan anak-anak murid dengan anak-anak murid. Kita mencari tokoh-tokohnya. Haha Tosu itu tertawa bergelak. Ini untuk pembakar semangat, Chin Jin. Masa anak buah kita tak perlu dibakar dan diberi pertunjukan menarik. Percayalah, pintu selanjutnya mencari tokoh-tokohnya dan anak-anak dengan anak-anak. Wood Kering Kering Tosu itu berkelebat dan menangkis Toya dan senjata gelap yang menyambar. Anak-anak murid Gobi, yang terkejut dan kaget melihat semuanya itu tiba. Tiba sudah berlarian mencari senjata masing-masing. Mereka kaget oleh serbuan ini dan pembunuhan yang terjadi di pintu gerbang amatlah mengejutkan. Bagai setan-setan haus darah saja tiba-tiba mereka diserbu, semua kaget tapi juga marah. Dan ketika gentadip pukul gencar dan tanda bahaya milik perguruan ini menggetarkan seisi gurun, yang tidur berlompatan dan yang masak berhamburan, semua terpekik dan mencari senjata masing-masing. Maka serbuan besar-besaran ini sungguh mengejutkan Gobi dan Pat Kua Hwasyo yang menjadi pimpinan pengganti segera mendapat laporan. Mereka semalam suntuk tak tidur karena terus berdoa di ruang sembahyang. Keliningan yang kemarin mereka dengar sungguh mengejutkan perasaan. Dan pagi itu seorang anak murid sudah tergopoh di pintu ruang sembahyang, menggigil, pucat. Suhu, kita diserbu besar-besaran oleh anak murid Heng San dan Hoa San. Kita dihantam. Mohon petunjuk dan harap suhu menolong. Ji Hwasyo dan enam saudaranya kaget. Heng San. Hoa San. Beb, benar anak murid itu gugup. Heng San dan Hoa San, suhu. Utusan yang kemarin ke sini kini datang lagi. On Mi Tohut Ji Hwasyo mencelat bangun, tiba-tiba berkelebat dan keluar. Mari kita tengok, Sute. Ada apa sesungguhnya gerangan? Enam Hwasyo yang lain membelalakan mata. Mereka tak kalah terkejut mendengar ini dan bagai disambar petir saja mereka sudah berkelebatan keluar. Sorak dan riuh gaduh di luar kini terdengar, pekek dan jerit kematian. Juga melengking. Dan ketika tujuh Hwasyo pimpinan ini terbang keluar, pendopo sudah diserbu dan kerang-kering-kerang-kering suara pertempuran mengingatkan mereka akan peristiwa enam tahun yang lalu. Maka Ji Hwasyo dan enam Sutenya terbeliak melihat betapa seribu lebih anak-anak murid Heng San dan Hoa San menyerbu tempat mereka. Bendera atau panji-panji dari dua partai persilatan besar itu berkibar dan diayun ke sana-sini untuk menyerang pula, menusuk atau menyodok tiada ubahnya toya panjang. On Mi Tohut. Tian Yang Maha Agung Ji Hwasyo mengeluarkan puja-puji. Ah, mana tokoh-tokohnya, Sute? Mana ketua Heng San dan Hoa San? Kami di sini, sebuah seruan tiba-tiba menyambut. Selamat pagi, Jitwilo Suhu. Dan maaf bahwa kalian terlambat datang. Ah Ji Hwasyo dan adik-adiknya membalik, empat belas bayangan berkelebatan dan tahu-tahu berdiri di pendopo luas itu, pendopo agung. Lalu begitu mereka berhadapan dan Hek Tosu tertawa bergelap maka Tosu inilah yang lebih dulu berseru. Pat Kua Hwasyo, kami datang untuk menuntut balas. Nah, terang-terangan saja kami ingin membunuh kalian. Omi Tohut, Ji Hwasyo terbelalak tapi sudah dapat menguas air rasa kagetnya. Kalian, Totiang. Bagus sekali. Elok benar bahwa pagi-pagi sudah melakukan serbuan tanpa pemberitawan lebih dulu. Dan kau, HMM. Hwasyo itu berkilat memandang Sin Guantajin. Siapa sebenarnya kau ini, Totiang? Kau memperkenalkan diri sebagai Sin Guantajin tapi sepak terjangmu tidak seperti layaknya orang beragama. Omi Tohut. Pinto tak memalsu nama, Tosu ini bergerak dan sudah berhadapan dengan lawannya. Pinto benar Sin Guantajin adanya, Ji Hwasyo. Dan tentang siapa sebenarnya Pinto maka baiklah Pinto katakan terus terang bahwa Pinto adalah wakil ketua Hengsan. Tan H.O.O.Cin Jin adalah Su Heng Pinto. Omi Tohut, Tan H.O.O.Cin Jin telah Pincheng kenal, tapi kau, ah, ingat sekarang. Kau dulu pernah datang ke sini tapi masih bukan sebagai seorang tokoh. Dan kau bersama seluruh kekuatan rupanya datang ingin menghancurkan Gobi, padahal kemarin. Hahaha Hek Tosu kali ini bicara kembali, memotong. Su Hengmu Bengkong Hwasyo memang kami singkirkan agar kita dapat berhadapan, Ji Hwasyo. Nah, jelas agaknya kenapa pagi ini kami semua menyerang Gobi. Omi Tohut. Jadi kalian? Benar, tak usah tereng aling-aling. Su Hengmu adalah tokoh terkuat di sini, dan kami tak ingin berhadapan. Biarlah dia menghadapi Siang Kek Chin Jin dan Hengsan siap mengorbankan putranya yang terbaik untuk api dendamnya yang mengbarah. Maksudmu? Maaf, Tan H.O.O.Kini bicara, matanya tajam bersinar-sinar. Su Pek kami Siang Kek Chin Jin ingin bertempur mati hidup dengan Su Hengmu, Lo Su Hu. Dan kami diperintahkan ke sini untuk membayar hutang lama. Bersiaplah, kau boleh memilih di antara kami dan ingin kulihat apakah tanpa Bengkong Hwasyo Gobi dapat bertahan. Ji Hwasyo marah bukan main. Sekarang sadarlah dia apa kiranya arti dari semuanya itu. Su Hengnya bagai singa dikeluarkan kandang sementara anak-anak singanya siap dibunuh dan digebuk mampus. Gobi benar-benar menghadapi ancaman bahaya. Tapi karena dia bukanlah Hwasyo penakut dan mati hidup bukanlah soal, dia harus berani membela perguruannya. Maka begitu membentak ia pun langsung mengayunkan lengannya ke arah Tan H.O.O.Cin Jin ini, biang dari segala biang yang dianggap paling bertanggung jawab. Tan H.O.O.Cin Jin, Pincheng siap membela Gobi. Marilah mari main-main dan coba kau bunuh. Pincheng. Tan H.O.O.Cin Jin berseri-seri. Inilah kesempatan baginya menjajal ilmu. Enam tahun dia digembeleng dan segala macam Hwasyo tak perlu ditakutinya lagi, kecuali Bengkong. Hwasyo itu. Maka begitu diserang dan serangkum angin dasyat menyambarnya dari tangan lawan, J.O.O.Cin jelas melepas pukulan berat. Maka dengan cepat ia pun menangkis dan langsung mengeluarkan Lui Yang Sin Kangnya, ilmu listrik. Klap. J.O.O.Cin berteriak dan membanting tubuh dengan kaget. Percikan kilat listrik menyambar dari lengan ketua Heng San Pai itu dan pukulannya yang tersedot dan hendak dihisap tiba-tiba menyadarkan Hwasyo Gobi ini akan bahaya yang lebih besar. Dia terkejut dan karena itu cepat membuang dan melempar tubuh ke kiri. Dan ketika Hwasyo itu bergulingan meloncat bangun sementara pukulan lawan meluncur terus, menghantam dinding pendopo maka terdengar ledakan keras. Di mana dinding itu terbakar, hangus. Persis bagai dijilat halilintar. Haha ketua Heng San tertawa dan girang bukan main. Jihwasyo ini ternyata kecil baginya. Lihat dan rasakan kepandaianku, jilasuhu. Mari maju dan marilah kita main-main lagi. Enam saudara Jihwasyo yang lain terkejut. Mereka tiba-tiba melihat betapa hebat dan lihainya sute dari mendiang Tuh Hak Chin Jin ini. Dulu, Tuh Hak Chin Jin sendiri imbang dengan mereka, dengan selisih tipis untuk mendiang ketua Heng San Pai itu. Maka begitu melihat Tuh Heng mereka melempar tubuh bergulingan dan tanha OO Chin Jin ini demikian hebatnya, ilmu listrik yang dulu dimiliki Tuh Hak Chin Jin itu kini rupanya diperdalam dan sudah mencapai tingkat mengagumkan, tak tahu bahwa ini berkat didikan siang kek Chin Jin sendiri. Dideng Kot yang langsung menggembeleng ketua Heng San itu maka baik Jihwasyo maupun adik-adiknya kaget sekali. Haha, bagaimana Hek Tosu terbahak dan kagum melihat kelihain sahabatnya ini? Kalau takut menghadapi Heng San Pai Chu boleh kau maju dan hadapi aku, jilasuhu. Aku juga gatal dan ingin membalas sakit hatiku dulu. Serat sebagai jawaban Jihwasyo tiba-tiba mencabut toyanya, senjata andalan. Enam saudaranya juga bergerak dan tahu-tahu membentuk lingkaran. Siapapun lawan kami bukan soal Hek Totiang. Tapi kalian tentu tahu bahwa Pat Kua Hwasyo biasanya maju berbareng, baik menghadapi seorang lawan atau seratus lawan. Nah, majulah dan Pin Cheng bertujuh biar merasakan kembali kehebatan kalian semua. Hek Tosu terbelalak. Ia tiba-tiba memandang enam saudaranya dan tiba-tiba mereka sama mengangguk. Di situ ada tujuh Hwasyo sementara mereka tujuh orang Tosu. Sebelum Heng San Pai Chu menunjukkan kebolehannya biarlah mereka lebih dulu maju. Dan karena di Gobi masih ada dedengkotnya yang belum keluar, yakni Jileng Hwasyo si pertapa sakti maka Hek Tosu tertawa bergelak dan sebelum Tan H.O.O. Chin Chin menghadapi lawannya ia pun sudah mencabut pedang dan enam saudaranya berkelebatan maju. Haha, bagus tantanganmu, Jilasuhu. Dan biar kami tujuh malaikat Hoasan main-main dengan kalian. Mari, kita bergebrak dan ini tentu adil. Tujuh Hwasyo itu menggetarkan Toya. Melihat bahwa lawan yang maju adalah tujuh Tosu dari Hoasan, bukan Heng San Maka Masing. Masing sudah memberi isyarat dan kerlingan mata. Di luar jerit pekek kesakitan masih terdengar silih berganti. Pendopo tergetar oleh teriakan atau raungan mereka itu. Dan ketika masing-masing sudah siap dan Paiat Kua Hwasyo tentu saja membentuk barisan Paiat Kua Tin, segi delapan, yang sayangnya hanya bisa diisi oleh mereka bertujuh, karena saudara mereka tertualannya pentah kemana maka tujuh malaikat Hoasan juga bersiap-siap dan Sin Guanto Jin serta Su Heng atau Sutenya mundur. Hek Tosu bersikap cerdik dengan cepat-cepat menghadapi tujuh orang Hwasyo ini. Di samping tentu saja Sungkan kalau segala sesuatu harus diselesaikan pihak Heng San Maka sebenarnya Tosu ini secara cerdik memasang Sin Guanto Jin untuk menghadapi Pertapa Sakti Jileng Hwasyo. Dan di situ ada pula ketua serta pembantu-pembantu ketua Heng San. Dengan adanya Tan Hao O Chin Jin dan keempat Sutenya berikat kepala merah, meskipun mereka belum sembuh benar dari bekas lukap pukulan Beng Kong namun diharapkan tokoh-tokoh dari Heng San itu mampu menghadapi Jileng Hwasyo. Kalaupun kurang, tentu anak-anak murid mereka dapat mengeroyok. Semua sudah dipersiapkan demi menghancurkan Gobi. Maka begitu Hek Tosu berhadapan dan mengejek lawannya ini, dulu Pertapa Hwasyo pernah terdesak dan hampir kalah di tangan mereka. Kalau saja Beng Kong tidak membantu maka Tosu muka hitam ini tiba-tiba berseru keras dan pedangnya bergerak menusuk Jihwasyo, orang pertama dari Pertapa Hwasyo. Keledai gundul, awas dan waspadalah akan serangan Pentro. Sekarang kita mulai dan mari bergebrak. Hek Tosu menyerang. Orang pertama dari tujuh malaikat Hoasan ini langsung mengeluarkan ilmunya Hoasan Kiam Sud, silat pedang Hoasan, pedang menusuk kemudian menyontek dari bawah ke atas. Serangannya cepat dan kuat, juga berbahaya. Tapi ketika Jihwasyo mengelak dan menggeser kedudukannya, saudaranya nomor dua menangkis dan yang nomor tiga serta empat menggantikan posisi menyerang Tosu itu, mereka sudah bergeser dan saling menjaga serta menyerang dari arah berlainan. Dan tiba-tiba saja Hek Tosu bukan lagi berhadapan dengan Jihwasyo melainkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan begitu mereka itu bergerak dan menangkis serta menyerang Tosu ini maka Jihwasyo tahu-tahu sudah berada di belakang dan toyanya menyambar belakang kepala Hek Tosu. Kerang-kerang, Hek Tosu terkejut dan mengelak serta menangkis. Dia yang tadi dalam posisi menyerang tiba-tiba sudah berbalik dan ganti menghadapi serangan, tidak tanggung-tanggung melainkan sekaligus Jihwasyo lihai. Tapi karena enam saudaranya yang lain juga sudah bersiap dan mereka itu tentu saja tidak membiarkan Hek Tosu celaka, mereka inilah yang membantu dan menangkis atau menghalau Toya-Toya di tangan Tujuhwasyo, mementak dan berkelebat maju. Maka Tujuhwasyo godi tiba-tiba sudah berhadapan dan saling serang dengan Tujuhwasyo. Kerang-kerang-kerang. Selanjutnya bentakan dan makian terdengar di situ. Masing-masing Hwasyo, juga masing-masing Tosu tiba-tiba sudah berkelebatan. Dengan cepat. Mereka silih berganti menyerang atau menangkis yang lain dan pertempuran di atas pendopo ini menjadi seru dan tegang. Empat sute Xin Guan yang menonton menjadi berdebar tapi Xin Guan dan Su Hengnya tenang-tenang saja. Sebagai orang-orang yang memiliki kepandaian lebih tinggi maka Xin Guan maupun Su Hengnya melihat bahwa dalam gebrak-gebrak pertama ini pertempuran berjalan imbang. Tujuh Hwasyo dari godi bermain tangkas dan kuat. Namun karena Tujuh Tosu dari Hoasan bergerak cepat dan cekatan, pedang di tangan mereka naik turun mainkan Hoasan Kiamsut maka Tujuh Toya kuning di tangan para Hwasyo tertolak dan tergetar. Masing-masing sama pandai tapi kemudian Hek Tosu mengeluarkan bentakan nyaring merubah gaya permainannya. Hoasan Kiamsut, yang tadi dimainkan, mendadak menjadi gerakan silang-menyelang mirip sudut. Lima bintang yang menyambar-nyambar. Tan Hao O Chin Jin mengangguk-angguk dan ketua Heng San ini tersenyum. Itulah Jit Seng Kiam atau pedang tujuh bintang yang dikeluarkan barisan tujuh Hoasan ini. Dan ketika bentakan atau seruan nyaring tadi dikuti geseran-geseran kaki dari keenam adiknya yang lain, Hek Tosu memberi aba-aba untuk mengeluarkan Jit Seng Tin, barisan tujuh bintang, Maka berkelebatanlah tujuh orang Tosu itu dengan gerak cepat luar biasa menindih dan menekan toya. Awas Ji Hwasyo berseru dan berbah. Hati-hati, Sute. Lawan mengeluarkan Jit Seng Kiam. Enam Hwasyo yang lain mengangguk. Barisan Pahat Kuat Tint tiba-tiba dihadapi Jit Seng Tin. Mereka dirangsek dan didesak sedemikian rupa di mana mula-mula mereka masih mampu bertahan. Tapi karena ada satu barisan kosong yang tak terjaga mereka, yakni yang seharusnya ditempati suheng mereka yang pergi entah ke mana maka barisan atau tempat inilah yang sekarang diterobos tujuh malaikat Hoasan. Mereka dulu sudah pernah bertanding dan gara-gara kosongnya satu barisan inilah maka Pahat Kuah Hwasyo terdesak hebat. Segi delapan yang hanya diisi tujuh orang itu saja tentu berat untuk dicarikan penggantinya. Masing-masing harus melakukan pekerjaan ekstra untuk menutup yang lowong ini. Tapi karena tak mungkin mereka harus terus-menerus menutup lubang ini, lawan yang dihadapi adalah lawan yang mengenal kelemahan mereka. Maka begitu silap tujuh bintang dikeluarkan dan Hektosu serta sute-sutenya mencecar bagian yang ini maka tujuh Hwasyo benar-benar repot. Membendung dan menghalangi terobosan lawan. Satu lubang dari delapan lubang yang kosong ini benar-benar tak disiasiakan oleh Hektosu dan adik-adiknya. Mereka telah mengenal kelemahan ini dan pengalaman dulu membuat mereka lebih pintar lagi. Tak heran, begitu mereka merubah ilmu pedang maka lubang atau kekosongan inilah yang dicecar. Mereka hendak masuk dan harus masuk kalau ingin merobohkan lawan. Dan ketika Jihwasyo pucat karena bertubi-tubi tujuh orang Tosu itu hendak memasuki lubang ini, ganti berganti mereka mempertahankan diri maka Hektosu yang gembira melihat sibuknya tujuh Hwasyo itu berseru agar yang lemah dulu direbohkan. Putar posisi, banting melingkar. Pincau di depan dan kalian melindungi. Seruan atau aba-aba itu tak dimengerti Jihwasyo. Tapi enam Tosu yang mengangguk dan berseri mendengar itu tiba-tiba berbalik. Mereka sekonyong-konyong merobah arah dan mendadak Hektosu kini di belakang. Dengan begini ia tak lagi menghadapi Jihwasyo melainkan Pat Hwasyo, Hwasyo termuda. Dan karena Hwasyo ini adalah yang terlemah dan dialah yang hendak direbohkan dulu, Hwasyo itu kaget dan berseru keras maka Hektosu tertawa bergelak menusukan pedangnya ke dada Hwasyo ini. Mampuslah. Enam Hwasyo yang lain terkejut. Hektosu tiba-tiba berada di belakang dan kini menyerang saudara mereka termuda itu. Keadaan berubah demikian cepat dan sadarlah mereka kini apa artinya seruan atau aba-aba tadi. Kiranya mereka yang lemah akan ditikam lebih dulu. Kalau begini maka berbahayalah keadaan. Mereka secara berturut-turut bisa direbohkan dari yang terlemah dulu. Maka mengetahui bahaya dan maksud lawan, Hwasyo membentak dan berseru keras. Ia pun tiba-tiba menggerakkan Toyanya dan lima saudaranya yang lain juga bergerak tapi enam Tosu yang lain sudah melindungi Suheng mereka itu. Hektosu diserang oleh enam batang Toya tapi adik-adiknya sudah menjaga dan memperhitungkan ini. Kret keringkrang des. Akal atau gerak cepat Hektosu berhasil. Ia telah dilindungi saudara-saudaranya dan Hwasyo termuda dari pat kuah Hwasyo itu mengaduh. Pundaknya tertusuk dan bobolah kini sebuah lubang lagi. Pat Hwasyo terhuyung-huyung. Dan ketika Hektosu tertawa bergelak dan menyerang lagi, Hwasyo itulah yang diteter. Maka Pat Hwasyo mengelak namun ujung pedang kembali mengenai bahunya, terhuyung dan diserang lagi dan Hwasyo ini terpelanting mempertahankan diri. Ji Hwasyo dan adik-adiknya terbelalak tapi mereka itu dihadang enam Tosu adik-adik Hektosu, menggeram dan Pat Kuatin hancur berantakan. Dan ketika akhirnya Pat Hwasyo roboh dan menjerit, Toya terlepas dari tangannya maka satu tusukan maut menghunjam di dada Hwasyo termuda itu. Krep! Habislah riwayat Hwasyo ini. Pat Hwasyo mendelik namun roboh dengan luka di dada, terguling dan tuaslah satu dari delapan Hwasyo godi ini. Dan ketika di sana Ji Hwasyo membentak dan mengayun Toyanya dari kiri ke kanan, adik-adiknya juga metu gelap dan marah sekali maka Tosu termuda dari tujuh. Malaikat Hoasan ini ganti menerima kempelangan. Omi Tohut, kalian telah membunuh Sute Bin Cheng. Rasakan! Ji Tosu atau orang termuda dari tujuh Malaikat Hoasan menghadapi kemarahan orang pertama Pat Kuahwasyo ini. Dia menangkis tapi kalah kuat dan Toya menyambar dadanya. Saudara-saudaranya yang lain menghadapi Hwasyo-Hwasyo yang lain pula dan menturan tenaga di antara dua senjata tadi membuat pedangnya terpental. Sekarang barisan Pat Kuah Tin pecah belah seperti halnya Ji Tsenng Tin pula, meskipun keunggulan di pihak Tosu-Tosu Hoasan ini karena satu di antara tujuh Hwasyo telah roboh. Dan ketika Atoya menyambar sementara Tosu ini tak sempat mengelak, langsung menerima. Gebukan maka Tosu itu menjerit dan terlempar bergulingan. Des! Daya tahan atau sinkang di tubuh Jip Tosu ini masih mengagumkan. Ia masih dapat bergulingan meskipun terhantam telak. Amukan dan tenaga Ji Hwasyo tadi memang dasyat, seharusnya Hek Tosulah yang menerima itu. Tapi ketika Ji Hwasyo mengejar dan hendak menghabisi lawannya, dia pun ingin membunuh orang termuda sebagaimana saudara mudanya dibunuh, ternyata Hek Tosu berkelebat dan menolong adiknya itu. Ji Hwasyo, masih ada aku di sini. Pedang di tangan Hek Tosu menangkis Toya di tangan lawan. Pedang dan Toya sama-sama terpental dan Tosu termuda itu meloncat. Bangun! Ia terhuyung dan merasakan sesaknya nafas tapi dapat berlega hati. Suhengnya telah menolong. Dan ketika enam saudaranya yang lain telah maju kembali, melawan enam Hwasyo di sana maka ia pun meloncat lagi dan membantu saudara-saudaranya. Payahlah keadaan enam Hwasyo ini. Tadi dikala mereka masih sama-sama bertujuh saja keunggulan berada pada pihak lawan. Kini setelah satu di antara mereka roboh dan harus menghadapi musuh yang masih lengkap, Ji Tosu diminta mengeroyok Hwasyo nomor tujuh. Maka Hwasyo nomor tujuh itu menghadapi tekanan berat, dikeroyok Tosu nomor enam dan tujuh berbareng. Meskipun Tosu yang nomor tujuh ini masih seringkali harus menyeringai dan menahan sesaknya nafas. Tapi karena mereka adalah Tosu-Tosu tangguh. Dan pat kuatin cerai berai, padahal disitulah kekuatan Hwasyo-Hwasyo Godi ini maka tiga puluh jurus. Kemudian Hwasyo nomor tujuh ini juga roboh. Ia tewas tertusuk lehernya dan Ji Hwasyo semakin membelalakan mata. Dulu, ketika mereka juga terdesak dan hampir dikalahkan tujuh malaikat Hoasan ini masih ada suheng mereka Bengkong Hwasyo yang menolong. Kini suheng mereka itu tak ada sementara di sana masih ada tanha O-Cinjin dan sute-sutenya. Keminasaan bakal menjemput mereka dan bayang-bayang Dewa Maut sungguh tampak di depan mata. Ji Hwasyo melengking dan memutar toyanya dengan dasyat. Dan ketika mereka tinggal berlima sementara anak-anak murid juga berjatuhan, murid-murid Gobi rata-rata dikeroyok dua atau tiga maka Hwasyo ini putus asa dan beberapa detik kemudian terdengar jeritan saudaranya yang lain. Apa yang terjadi? Kiranya robohnya Hwasyo ke-6. Benar seperti dugaan Hwasyo ini bahwa Hwasyo dan adik-adiknya akan membantai dari bawah. Mereka akan membunuh mulai dari yang lemah dulu, dari bawah ke atas. Dan ketika tiga saudaranya sudah roboh sementara murid-murid Gobi juga berjatuhan dan semakin banyak korban, halaman di pintu gerbang bergelimang darah penuh oleh mayat-mayat yang tumpang tindih maka Hwasyo ke-4 juga berteriak dan roboh terjengkang. Aungah! Jerit pendek itu cukup bagi Ji Hwasyo dan dua adiknya yang tinggal. Sekarang mereka tinggal bertiga dan inilah malah petaka paling buruk bagi Pakat Kuah Hwasyo. Ji Hwasyo mendelik dan gemetar dan sekarang mereka menghadapi keroyokan. Sem Hwasyo, Hwasyo nomor tiga, menghadapi keroyokan tiga orang. Su Heng dan Sute-nya masing-masing menghadapi dua. Jelas, mereka akan dibantai dan seisi Gobi bakal habis. Ji Hwasyo melotot dan mulai tergurat atau terbacok pedang. Toya di tangannya masih gagah menyambut dan mengelak serangan dan diam-diam Hwasyo ini kecewa dan heran kenapa supeknya tidak muncul. Ji Leng, supeknya, berada di belakang di balik bukit berpagar kawat. Dentang dan ramainya suara pertempuran tak mungkin terlewat oleh telinga supeknya yang sakti itu. Heran kenapa tidak muncul. Dan ketika ia hendak melengking dan memanggil supeknya, Gobi benar-benar terancam kehancuran mendadak dari luar pintu gerbang berkelebat dua bayangan orang dan seruan-seruan kaget. Siancai, apa ini? Ah, pembunuhan. Siancai, kejam dan tak berperasaan, plak-plak-plak. Jerit dan teriakan kaget terdengar di halaman itu. Anak-anak murid Gobi, yang dikeroyok dan roboh berjatuhan tiba-tiba mendapat bantuan dua orang yang baru datang ini. Orang pertama berseru kaget sementara orang kedua berseru marah. Yang pertama mendorong dan mengebut-ngebutkan ujung lengannya sementara yang kedua membentak dan berkelebatan di antara pertempuran, menendang atau melempar-lempar murid-murid Hoasan dan Hengsan. Mudah baginya membedakan mana murid Gobi mana yang bukan, karena murid Gobi tentu berkepala gundul dan rata-rata berjubah longgar, sementara lawan berpakaian ringkas dan rambutnya digelung ke atas, tanda murid-murid agamatu dan para tosu. Dan ketika bayangan kedua itu melengking dan berkelebatan menyambar-nyambar, orang pertama mengebut dan mendorong roboh. Puluhan orang di depan maka orang ini melihat pertandingan di pendopo dan tiba-tiba kakinya menjejak kuat, meluncur dan melayang melewati deretan anak tangga yang begitu panjang. Penghou, pintu akan melihat ke atas. Jangan bunuh lawanmu kecuali robohkan dan lumpuhkan mereka. Bayangan kedua itu, yang berkelebatan dan menyambar di antara murid-murid Hoasan dan Hengsan berseru menjawab. Dia ternyata adalah seorang pemuda gagah berwajah tampan, sinar matanya lembut namun kali itu kelihatan marah sekali. Ia membentak dan menendang atau mengangkat lawan di mana terutama murid-murid Hoasan dilempar atau dibantingnya kesana kemari. Dan ketika bayangan pertama sudah meluncur dan berjungkir balik di dalam pendopo, dia ternyata adalah seorang tosu berwajah terang. Maka terkejutlah Sin Gwanto Jin dan lain-lain melihat siapa kiranya tosu ini. Giyoki Chin Jin. Seruan itu disambut anggukan tapi juga wajah berubah dari hak tosu dan adik-adiknya. Giyoki Chin Jin, tosu ini, adalah tosu liar yang tak diakui sebagai teman sealiran oleh tokoh-tokoh Hoasan maupun Hengsan. Bahkan Kun Lun sendiri, yang juga merupakan para tosu menolak Giyoki Chin Jin sebagai teman sealiran. Hal ini disebabkan oleh sepak terjang aneh tosu yang baru datang ini. Giyoki Chin Jin sering membuat ulah yang aneh-aneh di mana sikap atau ulahnya itu bertentangan dengan para tosu pada umumnya, misalnya tentang pandangan mereka akan agama yang mereka pegang. Atau juga sepak terjangnya yang suka sendiri dan tak mau berkumpul. Dengan tosu-tosu lain, baik itu ketua Hoasan atau Kun Lun sendiri dan Hengsan. Dalam tindak tanduknya sehari-hari tosu ini memang suka bergerak sendiri dan jarang berkumpul dengan teman-teman sealiran. Maka ketika tiba-tiba ia muncul di situ dan terbelalak melihat pertandingan ini, empat hoesyo menggeletak di sana. Maka tosu ini mengeluarkan seruan perlahan dan tepat sem hoesyo terhuyung oleh serangan dua pedang di kiri kanan. Maka tosu ini mendorongkan lengannya menampar pedang ketiga yang dilancarkan Ui tosu, orang keempat dari tujuh malaikat Hoasan. Sian Chai, pembunuhan telah terjadi. Ah, hentikan ini dan jangan tumpahkan darah lagi. Plak pukulan jarak jauh tosu itu menghantam pedang Ui tosu, terpental dan membalik dan Ui tosu ini kaget berteriak keras. Gio Ki Chin Jin sudah mencampuri urusan dan ketika di sana Hek tosu dan saudara-saudaranya yang lain juga menusuk dan merepotkan dua lawan mereka maka Gio Ki Chin Jin ini mendorongkan lagi lengannya dan Hek tosu maupun saudara-saudaranya terpental. Stop! Berhenti, stop! Bukan main marahnya Hek tosu dan enam adiknya yang lain itu. Mereka telah berhasil mendesak sedemikian rupa Ji Hwasyo dan sutenya itu ketika tiba-tiba saja Gio Ki Chin Jin menangkis. Dari dorongan atau kebutan tangan tosu ini meluncur pukulan dasyat penuh tenaga sakti. Itulah Soan Hoan Chiang atau Kibasan Angin Taufan di mana dulu Bengkong Hwasyo sendiri pernah roboh, sebelum memiliki ilmu-ilmu dari Butek Chin Keng dan Selihai sekarang. Dan ketika tujuh malaikat Hoasan itu terpental dan hanya Hek tosu serta Pek tosu saja yang terhuyung, pedang mereka nyaris terlepas maka Ji Hwasyo dan adik-adiknya bergabung kembali dan tampak betapa masing-masing gemetaran hebat. Baju mereka mulai basah oleh keringat dan juga darah. Gio Ki Tot Yang, terima kasih atas bantuanmu. Tapi biarlah kami mati secara gagah menghadapi keroyokan tujuh malaikat Hoasan yang tidak tahu malu ini. Benar, Sem Hwasyo juga terhuyung mengusap lengannya, ia tadi tergurat dan terbacok tipis. Terima kasih atas bantuanmu, Tot Yang. Tapi biarlah kami hadapi lawan-lawan kami yang hebat dan jantan ini. Hektometer, tidak bisa, tidak adil tosu itu terbelalak, menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini pertempuran curang, jilasuhu. Dan heran bahwa Hoasan Sinjit sampai melakukan keroyokan. Apakah Hoasan sekarang sudah sedemikian picik dan dangkal kera berpikirnya lalu menoleh dan marah memandang tosu-tosu. Hoasan tosu ini bertanya, suaranya melengking, Hekto Tiang, apa artinya ini? Kenapa kalian mengeroyok dan menyerbu Gobi? Dan juga murid-murid kalian itu. Eh, masih juga ada Tan Hao Otot yang di sini. Siancai, apa yang kalian lakukan ini dan kenapa kalian tokoh-tokoh Hoasan dan Hengsan bisa sepengecut ini? Kenapa membunuh-bunuhi dan mengeroyok orang begitu enaknya? Pinto minta penjelasan. Tosuliar Hektosu membentak dan marah menerjang maju, dia tadi gusar oleh tangkisan Giyoki Chinjin. Pergi dan uruslah pekerjaanmu sendiri, Giyoki Chinjin. Ini. Urusan balas dendam kami pada Gobi. Enyahlah, atau Pinto membunuhmu. Namun pedang meleset mengenai angin. Giyoki Chinjin mengelak dan Hektosu menyerang lagi, dikelit tapi mengejar dan akhirnya Giyoki Chinjin menangkis dengan pukulan Soan Hoan Chiangnya itu. Dan ketika Hektosu terpental dan pedang terlepas dari tangan, berjungkir balik dan disambar lagi maka pucatlah Tosu muka hitam itu ketika turun lagi ke tanah. Namun sebelum dia menyerang atau mengumpulkan sute-sutenya mendadak Sin Gwantojin sudah melangkah maju dan berdiri di tengah-tengah dua orang itu. Suhengnya, Tanhao Chinjin telah memberi tanda. Giyoki Chinjin, kau tak kabur dan rupanya bertambah sombong saja sekarang. Hektometer, mengingatkah sahabat Gobi tak aneh rasanya tindak tandukmu ini. Tapi apakah kau tidak? Tahu bahwa kami dari Hoasan maupun Hengsan telah menerima hinaan dan jatuh korban. Kenapa sikapmu tidak adil sementara dulu enam tahun yang lalu kau tak mengecam keselwenang-wenangan Gobi? Aha, ini Sin Gwantojin? Bagus, Pinto telah mendengar kedudukanmu sebagai wakil ketua Hengsan. Tapi justru Pinto heran bagaimana wakil ketua partai bisa melakukan kelicikan dan kecurangan seperti ini. Mana watak ksatria kalian? Ksatria apalagi? Kami telah menemui dan mencari tokoh-tokoh Gobi, Giyoki. Dan kami juga tidak mencampuri pertandingan tujuh malaikat Hoasan. Apakah ini salah? Tapi kalian menyuruh keluar Suheng kami Bengkong, menjebaknya di Hengsan. Kalian pengecut memancingnya keluar karena takut. Berhadapan dengan Suheng kami Sem Hwasio, yang tak dapat menahan diri dan marah memaki Tosu itu membuat Giyoki Chinjin membelalakan matanya lebar-lebar. Di luar pendopo masih terdengar jerit atau peki kesakitan dan Tosu ini pun menjentik-jentikan kuku jarinya melepas kelereng-kelereng kecil dari batu hitam. Ia merobohkan murid-murid Hengsan maupun Hoasan dengan lontaran senjata rahasianya itu. Dan ketika Tan Hao mengerutkan kening karena anak-anak muridnya roboh, mereka terkena kelereng hitam ini. Maka Giyoki memandang dan bertanya kepada Hwasio itu. Suheng kalian Bengkong lo suhu dipancing keluar? Sin Guantojin ini menjebaknya di Hengsan. Benar, Sem Hwasio meletupkan marahnya. Orang-orang Hengsan ini licik dan pengecut. Totiang, tak berani menghadapi Suhengku lalu memancingnya keluar dan melakukan serbuan ini. Dan mereka menyerbu pula dengan orang-orang dari Hoasan. Seumur hidup Pin Cheng tak berakal melupakan kelicikan ini. Wah-wah, dan Pinto semakin banyak melihat perubahan di dunia. Hei, kalian orang-orang Hengsan dan Hoasan kotor sekali, Sin Guantojin. Meskipun kita sama-sama seorang Tosu tapi Pinto tak dapat menerima tingkahmu seperti ini. Hayo, kembali dan minta maaf kepada Gobi. Sin Guantojin tertawa mengejek. Ia tahu bahwa Giyoki ini lihai. Dulu, enam tahun yang lalu mendiam Suhengnya Tsu Hak Chinjin sendiri belum tentu menang menghadapi Tosu Liar ini, apalagi dia. Tapi karena enam tahun ini ia sudah digembleng supeknya dan dia bersama Suhengnya Tan Hao O Chinjin sudah dipersiapkan untuk membalas dendam, justeru ia ingin tahu apakah ia mampu menandingi Tosu ini. Maka Sin Guan berkata sekaligus mengebutkan lengannya. Giyoki, kau amat ditakuti dengan pukulan Soan Hoan Chiangmu itu. Tapi entahlah kalau kau sudah bermain-main sebentar dengan Pinto. Marilah, biarkan Hoasan Sinjit beristirahat dan Pinto ingin berkenalan denganmu. Wut lengan baju Tosu itu menyambar ke depan. Giyoki tak tahu kemajuan tokoh-tokoh hengsan ini dan Tosu itu terbelalak. Dulu, enam tahun yang lalu mendiam Suheng Chinjin sendiri tak berani gegabah menyerangnya, apalagi para adik-adik seperguruannya. Maka melihat serangan itu dan hampir tertawa tapi terkejut dan menutup mulutnya melihat deru angin menyambar, lengan baju Sin Guan Tojin tiba-tiba mengeras. Dan membentuk lempengan baja tiba-tiba Tosu ini berkelit dan dari samping dia menangkis. Plak. Dan, Tosu ini terhuyung mundur. Giyoki yang tadi demikian mudah mementalkan Hek Tosu dan saudara-saudaranya ternyata tidak demikian dengan Sin Guan Tojin ini. Dari lempengan kaku kuat yang merubah lengan baju menjadi semacam papan baja membuat Giyoki Chinjin terkejut akan adanya Sin Kang yang amat hebat. Dia dengan cepat mundur dan mengerahkan Sin Kangnya sendiri untuk menangkis atau memukul lengan baju itu. Dan ketika dia terhuyung sementara lawan hanya tergetar saja, Tosu ini terbelalak maka Sin Guan tertawa mengejek. Bagaimana, Giyoki Chinjin? Apakah aku tak pantas untuk main-main denganmu? Sian Chai, itu tadi seperti Lui Yang Sin Kang. Tapi lebih hebat daripada yang dimiliki mendiang Suheng Mutu Hak Chinjin. Ah, kau telah memperdalam kepandayanmu, Sin Guan Tojin. Tapi jangan kira Pinto takut. Haha, aku tahu kau memang pemberani. Dan terimalah sekarang pukulan Pinto yang nomor dua, klap ujung lengan baju itu bergerak kembali, menyambar ke depan dan kali ini mengeluarkan kilat api, hal yang membuat Giyoki Chinjin semakin terkejut. Tapi ketika Tosu itu menangkis dan menambah tenaganya, pukulan itu menyambar cepat. Maka Giyoki terpekik karena tahu-tahu ia tersedot dan tertarik tenaga raksasa. Aih, bukan main kagetnya Tosu ini. Ia meronta dan secepat kilat menendang selangkangan lawan. Dan ketika lawan mengelap dan itu kesempatan menarik diri, ia lepas dari pukulan nomor dua. Maka Giyoki Chinjin tertegun dan berubah mukanya, pucat. Kau, kau hampir menyamai siang kek Chinjin. Haha, dialah yang menggembelengku. Mari, mari main-main lagi, Giyoki Chinjin. Dan lihat berapa jurus kau dapat menandingi Pinto. Sin Guan tiba-tiba berkelebat, mengerahkan Sin Sian Hoan Eng-nya dan bukan hanya Tosu ini saja yang terkejut. Melainkan juga Ji Hwasyo dan Sute-sutenya. Sin Guan bergerak secepat iblis menyambar dan secepat itu pula tahu-tahu tangannya sudah di depan hidung Giyoki. Dan ketika Giyoki berteriak dan membanting tubuh bergulingan, dikejar dan susul-menyusul menerima serangan Tosu ini maka Giyoki Chinjin yang liai dan tinggi. Kepandainya itu tiba-tiba tak dapat melompat bangun karena bertubi-tubi harus menangkis atau menyelamatkan diri. Plak-plak-plak. Ji Hwasyo dan dua Sute-nya terbelalak. Mereka tiba-tiba pucat karena apa yang terlihat di depan metu ini adalah hal yang benar-benar tak diduga. Sin Guan, wakil Ketua Heng-san mendadak menjadi begitu hebat jauh melampaui mendiang Su Heng-nya dulu, Tuhak Chinjin Ketua Heng-san. Dan karena di situ masih ada Tan Hao O Chinjin yang kini menonton tersenyum-senyum, Ketua Heng-san ini tenang-tenang berdiri mengamati makaji Hwasyo berubah dan sadarlah dia bahwa perubahan hebat telah terjadi di partai persilatan ini. Seketika dia maklum bahwa dirinya bukanlah tandingan Tosu itu. Hanya Su Heng-nya Bengkong Hwasyo saja yang rupanya sanggup. Dan kalau Hwasyo ini gentar menyadari diri sendiri apalagi Giyoki Chinjin yang berhadapan langsung dengan Sin Guan Tojin itu. Tosu ini tak menyangka dan kaget bukan main ketika Sin Guan Tojin mengejar dan melepas pukulan bertubi-tubi. Setiap ia menangkis tentu menjerit kesakitan karena Lui Yang Sin Keng yang dikerahkan lawannya itu menyengat bagai api neraka. Tangannya terbakar dan tak lama kemudian sudah hangus ke hitaman. Dan karena Lui Yang Sin Keng bagai api listrik yang di samping panas juga mengeluarkan tenaga sedot, inilah keistimewaan orang Heng San. Maka Giyoki menjadi pucat ketika dalam 10 jurus saja ia jatuh bangun menghadapi wakil ketua Heng San ini. Menghadapi wakilnya saja sudah seperti itu apalagi kalau menghadapi ketuanya sendiri, tentu celakalah. Dia dan sadar bahwa lawan bagai raksasa bertaring singa, ia sungguh tak mengira bahwa sute dari mendiang Tsu Hak Cijian ini begini hebat. Maka satu cengkeraman kuat akhirnya tak dapat dialak. Ia menangkis tapi menjerit karena kulit tangannya terkelupas. Pekik atau teriakan Tosu ini amatlah kuatnya, dinding pendopo sampai tergetar. Dan ketika lawan tertawa bergelap dan tiba-tiba menudingkan telunjuk, bunyi krit keluar dari situ karena Tosu ini mengeluarkan titci tiantungnya, jari sakti mencoblos gunung. Maka Giyoki Cijin terbelalak dan sadar bahwa kematian berada di depan matanya, tak dapat menangkis apalagi mengelak. Penghou, pintu ke akhirat. Namun berkelebat sesosok bayangan kuning. Tepat tusukan jari sakti itu diarahkan ke Dahi Giyoki Cijin tiba-tiba di luar pendopo. Terdengar jerit dan tubuh orang yang terbanting berdebukan. Ratusan orang yang sedang bertempur mendadak terlempar oleh sebuah angin dasyat yang menyambar mereka, angin yang datang dari bertiupnya sesosok bayangan kuning yang berkelebat ke pendopo. Dan ketika semua yang dilewati terlempar ke kiri kanan, bayangan ini membawa angin dasyat di kiri kanan tubuhnya maka bersamaan itu semua orang mencelat. Sementara gerakan tubuhnya masih membawa angin dasyat ketika memapak atau menerima tusukan titci tiantung. Bayangan ini tahu-tahu sudah di antara Sin Guantojin dan Giyoki Cijin. Des dan Sin Guantojin terpelanting. Wakil ketua hengsan itu kaget bukan main dan ia berteriak keras melempar tubuh bergulingan. Seorang kakek rentah dengan jubah yang longgar tahu-tahu berdiri di situ. Wajahnya tertutup sedikit halimun namun pancaran matanya mencorong bagai mati seekor naga sakti, menembus kabut itu dan siapapun yang dipandang tentu berseru kaget. Tan Haoo Cijin sendiri sampai mundur dan terkesiap. Pandang mati itu sudah mampu memukulnya. Dan ketika kaget itu mengecap puja-puji sementara ujung lengan jubahnya dikebutkan perlahan, mengusap dan mengangkat bangun Giyoki Cijin maka segala penderitaan yang dialami Tosu ini lenyap. Kulit tangannya yang hangus terbakar oleh Lui Yang Sin Kang tiba-tiba saja pulih, bersih. Omi Tohut, apa yang terjadi, Jikat? Kenapa banjir darah terjadi di Gobi dan mana Suheng Mubengkong? Ji Hwasyo, dan dua adiknya yang melihat kakek ini tiba-tiba gerang menjatuhkan diri berlutut. Itulah supek mereka Ji Leng Hwasyo, tokoh sakti yang akhirnya keluar juga dari pertapaan. Dan ketika mereka berlutut sementara Giyoki terbengong disembuhkan begitu cepat, Hwasyo sakti ini tak memperdulikannya lagi. Maka ia melihat tiga Hwasyo godi itu susul-menyusul berseru nyaring, melapor. Heng San dan Hwasyo menyerbu kami, supek. Kami baru tahu setelah serbuan datang secara tiba-tiba. Dan Suheng Bengkong Hwasyo dipancing ke Heng San. Katanya ditantang siang kek cinjin. Tapi mereka licik berbuat curang. Kami hendak dihancurkan luar dalam, supek. Mohon ampun bahwa kami tak mampu menghadapi musuh. Omi Tohut, begini kiranya. Dan Bengkong tidak memberitahu Pinceng. Hektometer, atas nama Buddha hentikan semua pertikaian ini, anak-anak. Gobi tak boleh digenangi darah. Kami tak dapat melakukannya, itu terserah pihak lawan. Dan kami telah kehilangan banyak jiwa, supek. Di antaranya empat saudara kami sendiri. Omi Tohut, yang lewat sudahlah lewat. Permusuhan tak membuahkan kedamaian dan Pinceng minta agar diselesaikan sekarang juga. Tak bisa Sin Guantojin tiba-tiba membentak. Ia tadi terlempar dan marah oleh kesaktian Hwasyo ini, masih penasaran. Kami datang untuk menghancurkan Gobi, Jileng Hwasyo. Kematian dan korban di pihak kami juga besar. Kami akan berhenti kalau dendam kami terbalas, impas. Benar, Tan Hao Ocinjin tiba-tiba juga berseru marah dan bersinar-sinar memandang Hwasyo ini. Sekarang kesempatan baginya untuk maju. Dia sudah berhadapan dengan didengkot Gobi. Pinceng baru menyelesaikan masalah ini kalau hutang-hutang lama sudah dibayar impas, Jileng Hwasyo. Dan kami mengemban tugas supek kami yang menderita bertahun-tahun. Kami tak akan pergi. Omi Tohut, beginikah ajaran orang-orang beragama? Buddha dan Cus sama-sama memiliki ajaran kebenaran, Tan Hao Ocinjin. Dan Pinceng tak melihat adanya ajaran tentang bunuh-membunuh. Heran kalau kau tak tahu ini.